Setembok pembatas perumahan mewah di Ciganjur, Jakarta Selatan yang longsor, minggu pagi mulai dievakuasi. Selain mengakibatkan seorang warga meninggal dunia, material longsor menimbun Sungai Setu dan menyebabkan aliran sungai meluap. Akibat di Guyurujanderas, tembok pembatas perumahan mewah melatih residen di Jalan Damai, Ciganjur, Jakarta Selatan, longsor. Tembok pembatas longsor sepanjang 10 meter dan menimpa lima rumah yang berada di bawahnya. Akibatnya, tembok rumah seorang warga jebol dan menewaskan satu penghuni rumah. Korban yang tengah berada di ruangan belakang tak sempat menyelamatkan diri. Sementara, suami korban dan anaknya selamat. Saat kejadian, terdengar bunyi gemuruh tanah longsor. Selain menimpa lima rumah warga, longsor tembok pembatas perumahan klaster melatih residen juga menutup aliran sungai Setu dan menyebabkan aliran sungai meluap menggenangi ratusan rumah warga. Sementara, suasana duka menyelimuti pemakaman korban longsor Widiar Nurhapa. Korban meninggal tertimbang materi yang longsor dari tembok pembatas perumahan klaster melatih residen. Selain rumah kontrakan yang diuni keluarga Widiar, longsor juga menimpa empat rumah lainnya. Dari Jakarta, Hilmi Sajang Bati, AI News, melaporkan.